Intro Halo guys selamat berjumpa lagi di channel Owelnesia Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik fakta unik dari dalam sampai luar negeri Pada video kali ini guys kita akan memberikan informasi untuk kalian semua Terutama bagi kalian yang suka dengan ikan Nah ternyata ada 6 ikan invasif yang sangat berbahaya bagi ekosistem di Indonesia Malahan sangat merugikan Nah sebelum kita bahas satu persatu ikan apa saja yang invasif disebut Maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini Dengan cara like, komen, subscribe dan juga share di media sosial kalian Terima kasih Kita mengenal ikan sebagai hewan peliharaan dan konsumsi Ikan pun tersebar di segala tipe perairan seperti laut, danau dan juga sungai Masyarakat pun tidak asing dengan jenis-jenis ikan Seperti ikan lele, ikan pati, ikan gabus, atau ikan bawal Namun sangat disayangkan guys, tidak semua ikan yang kalian kenal merupakan ikan asli dari Indonesia Dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Permen KP 2020 Tahun 2020 Tercatat ada lebih dari 70 ikan dan hewan air yang invasif Dan berbahaya bagi ekosistem lokal Indonesia Nah ikan-ikan invasif tersebut bisa merusak dan mengancam kehidupan ikan lokal Nah bagi kalian yang penasaran ikan apa saja sih yang invasif tersebut Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Owolnesia Di posisi pertama ada ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu dari jenis Pretty Goflictis Jadi jenis ikan sapu-sapu yang berbahaya dan invasif di Indonesia Seperti dikutip dari artikel Jurnal Aquatic Invasion Menyebutkan apabila jenis ini mempunyai habitat asli di Amerika Selatan Namun karena ulah manusia Ikan ini menjadi invasif dan tersebar di negara lain seperti Asia, Afrika, Amerika Utara sampai di Eropa Ikan berwarna gelap dan bertubuh keras ini mempunyai ketahanan yang luar biasa guys Tubuhnya yang keras membuat predator sulit memakannya Ia pun mampu hidup di kondisi apapun Mau air yang bersih sampai air yang kotor dan geruk Mereka dapat tinggal di lokasi tersebut Ikan yang awalnya menjadi peliharaan ini sekarang banyak tersebar di sungai, danau, waduk dan saluran air Di beberapa tempat, populasinya mengalahkan populasi ikan asli Indonesia Selanjutnya nomor 2 ada ikan gabus Terdapat dua jenis ikan gabus yang berbahaya bagi ekosistem Di antaranya cana argus dan cana marulius Seperti dikutip dari website KB Digital Library dan Fishbase Keduanya berasal dari daerah Tiongkok, Rusia, Semenanjung Korea, India, Thailand, Kamboja, dan Pakistan Ikan yang juga dikenal dengan nama Snake Heat ini Sangat berbahaya karena menjadi pembawa penyakit dan punya napsu makan yang terbilang besar Mereka mampu membawa patogen dan menurunkan penyakit di kehewan yang lainnya Napsu makan yang besar juga membuat kedua ikan ini mampu mengurangi populasi ikan asli Indonesia Jadi dua spesies ikan gabus ini sangat berbahaya guys Sebetulnya Indonesia juga punya spesies ikan gabus Salah satunya adalah sana Stratia yang mendalami Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Pulau Sumatera Selanjutnya di posisi nomor 3 ada ikan Arapaima USGS menjelaskan apabila ikan Arapaima merupakan ikan asli perairan sungai Amazon di Amerika Selatan Arapaima Leptosoma dan Arapaima Gigas menjadi dua spesies ikan Arapaima yang sangat berbahaya dan invasif di Indonesia Ikan ini menjadi ikan air tawa terbesar dengan panjang yang mencapai 3 meter Ukuran ketahanan tubuh dan napsu makannya yang membuat ikan ini sangat berbahaya guys Ia bisa hidup di air yang keruh atau sungai yang hampir kering Ukuran raksasanya juga membuat Arapaima butuh makanan yang tidak sedikit Akibatnya ia menjadi sangat rakus dan bisa memakan hewan apapun Jika Arapaima ada di sungai populasi ikan atau hewan asli di sungai tersebut dipastikan menurun drastis Selanjutnya di posisi nomor 4 ada ikan Aligator Ikan dari keluarga Lepisostridai tersebut Ternyata tidak cuma invasif Akan tetapi mereka dilarang dipelihara Ikan asli benua Amerika ini mempunyai moncong panjang yang dilekapi gigi besar dan tajam Badannya juga langsing dengan sisik mirip buaya Nama ikan Aligator diambil dari ciri fisiknya tersebut Layaknya ikan invasif lain guys Ikan Aligator merupakan predator yang sangat ganas Keganasannya mampu menggeser ekosistem ikan lokal Indonesia Dan pastinya tanpa pandang bulu guys Selanjutnya ikan Aligator akan memakan semua ikan yang ada di hadapannya Larangan pemeliharaan ikan ini tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan nomor 41 Garing Permen KP Garing 2014 Selanjutnya di posisi nomor 5 ada ikan lele Tidak semua ikan lele merupakan ikan invasif guys Nyatanya hanya terdapat 2 spesies ikan lele invasif di Indonesia Yaitu Ameirus nebulosus dan Philodicitis oliparis Keduanya berasal dari keluarga Iktarulidae dan merupakan hewan asli benua Amerika Seperti dikutip dari Smithsonian Institution Dan juga dari website Visbus Ikan ini mempunyai kemampuan bertahan hidup yang luar biasa Dan napsu makan yang cukup besar membuat lele-lele tersebut sangat berbahaya Apalagi kehadiran mereka bisa saja menggeser populasi lele asli Indonesia Sebut saja Clarias, Batracus atau Ikan Lele Jawa Selanjutnya di posisi nomor 6 ada ikan Piratha Seperti dikutip dari New World Encyclopedia Ikan yang berasal dari sungai Amazon ini terkenal karena napsu makannya yang sangat ganas Bukan hanya di sungai Amazon guys Sekarang ikan piranha sudah hadir di perairan Indonesia Genus Cerasrimus dan Pigocentrus Jadi 2 jenis piranha yang merugikan Kemampuan piranha untuk memakan apapun dengan cepat sangat berbahaya Ikan ini bisa membuat ikan predator asli Indonesia kehabisan mangsa Dan akhirnya bisa musnah Tidak semua ikan yang ada di sungai atau danau merupakan ikan asli Indonesia Justru banyak ikan invasif yang sudah berkeliaran di perairan Indonesia Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengancam populasi ikan asli Indonesia guys Kalian tidak boleh melepaskan ikan invasif di perairan Indonesia Entah itu ikan piranha, ikan arefama, ikan aligator, dan lain sebagainya Dikarenakan hal ini sangat berbahaya bagi kelanjutan ikan asli Indonesia Dengan menjaga dan melestarikan alam Indonesia Merupakan tanggung jawab kita semua Nah itulah guys penjelasan kami tentang ikan invasif yang berbahaya Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton